sempat kecut sempat kecut sebuah pohon kurma yang ditanam di kawasan Polda Jawa Timur berbuah pohon kurma tersebut berada persis di depan gedung bidang humas Polda Jawa Timur dahulu sebelum dibuat gedung bidang humas area ini adalah masjid Polda Jawa Timur saat itu terdapat dua pohon kurma yang ditanam namun kini tinggal satu pohon dan sudah berbuah buah dari pohon kurma yang ditanam di Polda Jatim ini yang sudah tua rasanya manis namun agak sedikit cepat nah meski tidak seperti kurma-kurma yang dari Arab namun berbuahnya pohon kurma yang ada di Polda Jatim ini cukup menyita perhatian buah rasanya gimana ya manis manis cepat manis ada asamnya ada manis enggak ada asamnya manis manis ini ya bunyinya kriuk-kriuk kriuk-kriuk jadi sejarah pohon kurma yang ini ini sudah mungkin usianya sudah hampir setengah abad yang lalu ya kan pohon ini memang kebetulan di depan pohon ini ada gedung ada masjid pertama kali masjid di Polda Jatim dibangun di sebelah sini masjid Nurudha makoda Jatim kemudian sama jamaannya atau pengurus masjid ya kan ditanami pohon kurma hingga sekarang usianya sekali lagi sekitar setengah abad lebih ini buahnya cering setahun sekali baru dua kali baru dua kali sepanjang sepanjang pohon ini ditanam di sini nah kemudian masjid ini pindah ke depan ke depan pun juga sama pengurus masjid dikasih pohon kurma juga beberapa pohon kurma cuma usianya masih ya setahunan seperti itu rangka pohon da saya Indonesia tidak ajar kalau tidak ada jenian membeli pohon kurma umur di Indonesia tidak akan bergerak selamat menikmati 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 selamat menikmati